Hai guys, jangan lupa subscribe ya, oke? Alfonso membuka HP-nya ketika melihat ada panggilan masuk matanya membulat takut laras salah pengertian lagi. Ya setiap mereka bertemu Bianca selalu mengatakan kata sayang, kadang memeluknya dan kadang mengecup pipi Alfonso. Alfonso tidak ada perasaan sama sekali karena Alfonso selalu menganggap Bianca tidak lebih dari adik karena Alfonso tidak mempunyai saudara terlebih Bianca teman masa kecilnya. Waktu di mobil Alfonso serius dan tersenyum karena pekerjaan anak buahnya selesai dan tepat waktu sesuai dengan yang diinginkan. Ketika Alfonso dan laras pulang, Alfonso langsung pergi tanpa pamit karena mendapat kabar lewat wakalau ada pengkhianat di mafianya. Kebiasaan Alfonso pergi tanpa pamit Alfonso berjanji untuk merubah sifat yang kurang peka dan merubah dirinya untuk tidak terlalu dekat dengan Bianca untuk menjaga perasaan laras. F.L.A.S.B.A.C.K. of Alfonso mengerahkan anak buahnya untuk mencari laras sudah seminggu tidak menemukan hasil. Maaf Tuan, ada orang yang menyabotase data perusahaan kita. Ucap Ronald siapa pelakunya apakah sudah ditemukan? Tanya Alfonso maaf Tuan. Kami sedang berusaha mencarinya tapi pihak IT mengalami kesulitan sekarang kami sudah menyewa IT dari luar. Ucap Ronald kabari aku secepatnya. Ucap Alfonso baik Tuan. Jawab ucap Ronald. Ronald pun keluar ruangan Alfonso. Alfonso merasa frustrasi di saat pusing memikirkan laras yang saat ini belum ditemukan ditambah lagi masalah perusahaan. Ceklek seorang gadis cantik dan seksi masuk ke ruangan Alfonso tanpa mengetuk pintu membuat Alfonso marah. Mau apa kesini? Tanya Alfonso sayang kan besok kita akan menikah. Sayang kau marah, marah sih. Satu rayu Bianca pernikahan kita batal. Beberapa hari yang lalu sudah bilang kalau pernikahan kita batal apakah mamaku tidak menghubungimu? Tanya Ronald Watt, tidak saya tidak mau pernikahan kita batal undangan sudah tersebar. Apalagi apa kamu yakin kekasihmu laras itu setia dia pergi tanpa pamit pasti menemui pria, pria hidung belang. Hanya aku yang setia padamu. Ucap Bianca berusaha menghasut Alfonso kamu keluar. Laras bukan wanita itu aku percaya padanya. Pergilah. Usir Alfonso tidak saya tidak akan pergi dari sini. Tolak Bianca Alfonso pun menelepone Ronald untuk memanggil bodyguardnya untuk datang tok-tok masuk. Jawab Ronald dua orang bodyguard datang bersama Ronald usir perempuan itu. Perintah Alfonso, Alfonso aku membencimu. Semoga laras tidak ditemukan. Teriak Bianca Alfonso tidak memperdulikan teriakan Bianca. Bianca diseret keluar ruangan Alfonso dengan segala macam umpatan. Kini Alfonso sendiri di ruangan menatap foto laras dan ketiga anaknya. Kerinduan Alfonso membuatnya tersiksa. Kalian bersembunyi di mana? Tanya Alfonso memeluk foto mereka berempat sambil memejamkan mata dan tanpa terasa air matanya keluar. Alvian dan Alvianna apa yang kamu lakukan? Tanya Alfonso hehehe. Iseng kak gangguin kerja Deddy. Abis sudah seminggu tidak menyusul kita jawab. Alvianna tersenyum kikuk momikan bilang kalau Deddy sangat sibuk jadi tidak sempat kesini. Balikin ke asalnya kasihan Deddy. Kalau kangen coba video call Deddy perintah Alfonso baik kak jawab mereka serempak dua alpun mengikuti perintah kakaknya. Ceklek Ronald masuk tanpa mengetuk pintu membuat Alfonso membuka matanya untuk melihat siapa yang datang kemudian memejamkan matanya kembali. Tuan tiba-tiba semua data sudah kembali seperti semula mungkin orang iseng Tuan. Coba cari tahu siapa pelakunya. Baik Tuan Ronald pun keluar ruangan Alfonso. Alfonso berpikir siapa pelakunya. Alfonso mendengar suara HPnya berdering membuka matanya dan mengambil di saku jasnya ada panggilan video call tanpa nama karena penasaran siapa tahu orang yang tadi mengacaukan data perusahaannya Alfonso pun menekan tombol hijau. Alfonso terkejut dan membulatkan matanya. Halo Deddy. Selamat ulang tahun Deddy. Semoga Deddy panjang umur dan semoga Deddy selalu sayang sama momi dan tiga al. Ucap tiga al terima kasih sayang. Kalian ingat Deddy hari ini ulang tahun tanya Alfonso terharu kami ingatlah dat jawab mereka serempat Alfonso tersenyum memandangi wajah ketiga anaknya. Deddy gimana kado dari kami tanya Alfian kado apa. Tanya Alfonso bingung itu Deddy Alfian dan Alfian na iseng ngerjain Deddy. Data perusahaan Deddy dibikin kacau. Apakah sudah benar dat? Tanya Alfonso oh itulah kalian berdua. Kalian iseng ya. Jangan diulangi lagi ya sayang ucap Alfonso lembut. Maaf dat. Abis Deddy tidak pernah jemput kami makanya kami berdua iseng adu Alfian dan Alfian na maaf Deddy sibuk. Deddy akan menjemput kalian berdua sekarang. Kalian liburan dimana? Soalnya momi cerita kalian liburan beberapa tempat. Bohong Alfonso kami tidak kemana-mana dat kami hanya pergi ke Netherlands. Jalan. Tempat tinggal orang tua momi ucap Alfian na polos Deddy kesini ya kami tunggu oke Deddy akan pergi untuk menyusul kalian. Jangan cerita ke momi ya rahasia kita berempat. Momi lagi dimana? Momi lagi bekerja dat membuka restoran lagi melayani pembeli kalian bertiga tidak ada yang menjaga. Kami di ruangan kerja momi di lantai dua. Dekat rumah kok dat oke. Tunggu Deddy ya oke dat tut 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 panggilan terputus. Alfonso pun menelepone Ronald untuk menyiapkan jet pribadinya untuk pergi ke Netherlands. Alfonso tidak menyangka anak-anaknya begitu pintar anaknya menghubungi dirinya. Alfonso berharap tidak akan dan juga senang anak berpisah kembali. Kini Alfonso sudah datang ke Netherlands dan berada di rumah peninggalan orang tua Laras. Alfonso menelepone Tiga Al kalau dirinya sudah sampai. Tiga Al turun ke lantai satu untuk menemui ibunya. Momi panggil mereka serempak iya sayang ada apa. Momi kita bertiga mau ke rumah saja bosan disini. Di rumah kan ada kolam renang kami ingin berenang ucap Alfiana oke. Momi suruh karyawan momi untuk mengantar kalian ke rumah oke. Mom jawab mereka serempak mereka pun pergi menuju rumah peninggalan orang tua Laras. Sampai di dalam rumah Tiga Al meminta anak buah ibunya untuk kembali ke restoran dengan alasan mereka berani dan restoran lagi ramai tanpa curiga pelayan itu pun pergi. Alfonso membuka pintu dan keluar rumah untuk mencari dadinya dan melihat sebuah mobil terparkir tidak jauh dari rumah Laras. Alfonso yakin mobil itu milik dadinya. Deddy ayo masuk sambil melambaikan tangan untuk memberikan kode masuk Alfonso keluar dan mendekati Alfonso Junior dan menggendongnya kemudian mencium seluruh wajah Alfonso Aydat. Aku bukan anak kecil bagi Deddy kalian bertiga masih kecil terserah Deddy pasrah Alfonso mereka berdua masuk ke dalam disambut dua anaknya dan meminta digendong. Alfonso Junior kemudian menggendong mereka berdua Alfonso menurunkan ish Deddy masa aku diturunkan. Gendong lagi dong dat rajuk Alfonso tangan Deddy ada dua gantian ya baiklah dat Alfonso menurunkan kedua anaknya di sofa diikuti Alfonso Junior. Mereka saling mengobrol dan melepaskan kerinduan terlebih Alfonso sangat merindukan mereka. Dat aku ingin renang ucap Alfian kami juga dat. Deddy ikut renang ya. Tapi Deddy tidak bawa baju ganti tenang dat. Momi membeli dua setel pakaian untuk Deddy katanya kalau Deddy datang sudah ada pakaiannya Alfonso terdiam hatinya senang ternyata Laras masih memikirkan dirinya dan berharap untuk datang kembali oke. Ayo kita renang mereka pun pergi ke ruangan menuju kolam renang. Selamat menikmati.